Program magang ke Jepang ini, atau visa kensusei, jisusei ini, itu ada batasan-batasan saat kalian akan bekerja di Jepang. Banyak sekali ya. Yang paling utama itu adalah, problem yang paling utama itu adalah, kalian tidak bisa pindah job. Kalau semisal, kalian nanti di Jepang terus nggak cocok sama jobnya, kalian bisa jadi menyesal ya. Kenapa nggak pilih bidang yang lain? Kenapa nggak pilih bidang yang lain? Karena pada dasarnya ya memang belajar visa ini. Jadi kalian ya nggak bisa pindah job. Itu permasalahan yang paling pokok ya, yang dialami apabila kalian nanti kerja di Jepang melalui visa magang. Konnichiwa Minasang, selamat datang lagi di channel Ediwini, channelnya Kensusei dan Iks Magang. Oke, Minasang, di video kali ini seperti yang di judul, aku akan membahas tentang program magang Jepang lagi. Nah, di dua videoku kemarin itu aku membahas tentang gaji ya. Kekurangan visa magang ini perihal gajinya. Terus, di video kali ini aku akan membahas tentang batasan-batasan yang akan kalian alami saat kalian di Jepang apabila kalian mengikuti program magang Jepang. Nah, program magang Jepang ini atau visa Kensusei, Jisusei ini itu ada batasan-batasan saat kalian akan bekerja di Jepang. Banyak sekali ya. Yang paling utama itu adalah, problem yang paling utama itu adalah, kalian tidak bisa pindah job. Ya, jadi program magang Jepang ini bisa diartikan adalah kita itu belajar kerja di Jepang. Terus, kontraknya 3 tahun, bisa diperpanjang lagi 2 tahun, maksimal 5 tahun untuk visa magang ini. Dan, selama 5 tahun itu, kalian tidak bisa pindah bidang kerja atau tidak bisa pindah job kerjanya, job desknya. Ya, seperti contoh, apabila kalian nanti bekerja di pertanian, Maka, kalian jobnya tidak bisa pindah ke pabrik ataupun ke pengelolaan makanan ataupun ke permesinan. Tidak bisa. Jadi, kelemahan yang paling pertama, faktor pertama itu adalah, yaitu tidak bisa pindah job. Nah, jadi memang, visa magang ini sebetulnya adalah visa untuk belajar kerja, plus dapat skill, plus dapat uang saku. Nah, jadi yang perlu teman-teman pahami itu adalah itu. Visa magang ini bukan untuk visa kerja ya. Jadi, teman-teman itu harus bisa memahami. Karena, biasanya, kalau semisal kalian nanti di Jepang, terus tidak cocok sama jobnya, kalian bisa jadi menyesal ya. Kenapa tidak pilih bidang yang lain? Kenapa tidak pilih bidang yang lain? Karena, pada dasarnya ya memang belajar visa ini. Jadi, kalian tidak bisa pindah job. Itu permasalahan yang paling pokok ya, yang dialami apabila kalian nanti kerja di Jepang melalui visa magang. Itu batasan ya, batasan yang pertama. Nah, terus, batasan yang kedua adalah, kalian itu saat digaji, itu gajinya gaji bukan pekerja. Jadi, lebih tepatnya gaji kalian dulu di bawah dari pekerja yang di Jepang. Karena, visa kalian visa akan susah atau visa magang. Jadi, gajinya minim sekali. Sekali lagi, aku ingetin buat teman-teman harus bisa memahami dengan jelas visa magang ini. Jadi, kalian jangan berpikir kerja ke Jepang melalui visa magang. Kalian ingin bekerja di sini, dan kalian ingin mendapatkan gaji yang banyak. Nanti, itu kesalahan besar. Karena, di sini kalian magang, bukan kerja. Aku ingetin sekali lagi. Jadi, itu yang sangat penting. Dan, di sini juga, bila kalian di Jepang melalui visa magang, kalian itu sangat dibatasi. Seperti, kalian tidak boleh mengendarai motor. Kalian tidak boleh mengendarai mobil. Itu sangat dibatasi sekali. Kalian tidak boleh. Sudah sangat dilarang itu. Selain itu, ya tadi yang permasalahan yang paling pokok itu adalah tidak bisa pindah job. Itu yang menjadi permasalahan. Apabila kalian di sini itu tidak cocok sama jobnya. Jadi, kalian ingin pindah, tapi tidak bisa. Itu masalah problem yang banyak dialami oleh peserta magang. Karena, mungkin mereka berpikir saat di Indonesia itu yang penting bisa berangkat. Yang penting bisa cepat. Kerja ke Jepang, padahal visa yang diambil adalah visa magang. Terus, sampai di sini kerjaannya tidak sesuai dengan keinginannya. Dan, ingin pindah. Dan, tidak bisa. Ya, itu yang menjadi problematika. Jadi, di sini aku ingetin lagi. Buat teman-teman, apabila ingin mengambil visa magang ini. Ya, berpikir dengan matang. Pilih job yang sesuai diinginkan. Jangan mengambil asal berangkat. Jangan. Nanti, malah kalian di Jepang malah jadi masalah ya saat di sini. Terus, bahas apa lagi ya? Ya, memang di sini akan aku... Tadi kan aku membahas tentang kekurangan. Jadi, aku akan membahas tentang kelebihannya juga lah. Karena, visa magang ini sebetulnya sangat cocok untuk kalian yang baru lulus SMA atau SMK. Ya, baru berusia 18-an lah. 20-an. Itu sudah masih cocok lah di visa ini. Karena, kalian akan mendapatkan pengalaman di sini. Pengalaman kerja. Terus, mendapatkan skill. Dan, mendapatkan gaji ya. Itu sih yang menurut pendapatku. Jadi, di video kali ini... Di semua videoku itu, aku menyampaikan opiniku aja. Jadi, teman-teman mungkin ada yang setuju. Ada yang nggak setuju ya. Aku maklumi. Karena, ini juga termasuk opiniku. Jadi, ada yang setuju, ada yang nggak. Ya, tergantung... Tergantung masing-masing kalian yang menilai ya. Apabila nonton video ini. Mungkin senpai-senpai yang nonton video ini ya... Ada yang membenarkan, ada yang nggak. Mungkin ada yang berkomentar kalau... Aku bikin ngedon peserta magang yang ingin ke Jepang. Bukan. Ya, intinya aku, tujuanku bikin video tentang program magang ke Jepang. Tentang kelemahan-kelemahannya itu... Ingin mengedukasi buat teman-teman yang ingin kerja ke Jepang. Agar benar-benar tahu program ini. Jangan berpikir cuma asal cepat berangkat ke Jepang... Tapi, nggak tahu programnya. Nggak tahu... Apa itu? Kelemahannya. Nggak tahu disininya kayak gimana. Jadi, aku bikin video seperti ini. Supaya teman-teman tahu... Dan memahami program magang ini. Jadi, nggak asal berangkat saja. Asal bayar, berangkat. Asal tes, berangkat. Tapi, nggak tahu programnya. Intinya, program magang ini adalah tujuannya untuk... Mendapatkan skill dari negara maju. Seperti Jepang, tentunya belajar etos kerja. Seperti sembuhannya, bisa magang ini. Tujuannya sebenarnya sangat mulia. Tapi, ya... Sering disalahgunakan untuk mendapatkan pekerja yang murah. Terutama dari perusahaan-perusahaan di Jepang. Ya, bukan rahasia lagi lah. Oke, mungkin itu saja yang ingin aku sampaikan di video kali ini. Apabila ada salah kata atau salah ucapan, aku mohon maaf. Jadi, buat teman-teman yang memang benar-benar ingin magang ke Jepang. Dan ingin sekali bekerja di Jepang. Pahamilah programnya. Supaya nanti saat di sini tidak menjadi masalah. Oke? Aku akhiri. Teman-teman, apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Nanti pasti akan aku balas. Dan akan aku bahas di video selanjutnya. Oke? Menasang. Aku doakan buat teman-teman yang ingin kerja ke Jepang. Entah melalui visa magang, visa engineer, EPA, atau visa lainnya. Aku doakan memperbaikan lancar. Terutama di bahasa Jepangnya. Kan berhati-hati. Oke, aku akhiri videonya. Minta kembali ke arah gantung semesta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Video. selamat menikmati